Apa yang menjadi tujuan kegiatan ini bisa mencapai Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ciamis Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru serta Staf Tata Laksana Dan teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya hormat Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi Di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT Salawat serta salam semoga terjual nikmakan kepada tunjunan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang kita nanti syafaatnya di umil akhir kiamat Di sini kami selaku membawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini Yang pertama, pembukaan Yang kedua, ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan syarik tilawah sekaligus salawat Yang ketiga, sembutan dari ketua oksis dan kepala sekolah Dan yang keempat, ada penampilan pidato dari perwakilan siswa Yang kelima, kita memasuki acara ini yaitu ada ceramah dari Ustaz Haji Junaidi Dan yang kelima, ada doa dan penutupan Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian yang berbahagia Langsung saja, untuk menghewat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca Bersama-sama bersama-sama Untuk langsung saja memasuki acara selanjutnya Yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan syarik tilawah sekaligus salawat Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Subhanallah iterima kasih telah menonton! Laylaan minal masjidil harami ilal masjidil aqusallazi barakna awul Alhamdulillah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Razdi dan Azmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji dan syukur. Mari kita yang selalu panjatkan hanya kepada Allah SWT. Dalam kesempatan ini kami dari Gawali yang tadi katakan bahwa nama saya ini Junjun. Bukan Junjun dari Garut, Junjun Gawali ini. Junjun ini ya. Alhamdulillah. Sayang, terima kasih dan bangga kepada Bapak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ujukan kepada panggilan kita, panggilan kita. Yalah Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya yang tetap teguh konsen. Dan sangat memperhatikan apa-apa yang disampaikan beliau tentang syaitnya. Dengan sayangnya tujuan kita semua menuju keredohan Allah SWT dengan ilmu yang beliau berikan kepada kita. Maka disini, saya sangat bangga dan terharu dengan kegigihan. Dengan pemikiran, dengan segala daya upaya. Mohon maaf Bapak Kepala, Bapak Yudi. Ini tidak semua sekolah ada seperti ini. Alhamdulillah. Saya lalu cuma mendengar SMP2, Jamis RSPI. Masya Allah. Tapi ternyata, disini Bapak Kepala Sekolah sudah tampil. Dan sangat antusias tentang pendidikan-pendidikan yang polmat kita. Maka disini kita panggilan sepatut. Doakanlah semua para tutama Bapak Kepala Sekolah yang disini. Kita berdoa semuanya semuanya matahal. Semoga dia dipayangkan umurnya. Berkati dirahmati Allah SWT. Berserta reng-reng aja jajarannya. Dan kepada bapak-bapak guru dan bapak kudus semua. Kita memohon kepada Allah SWT. Harapan kita dan ingin kita menuntut ilmu disini. Disabda. Yang berbunyi. Alilmu Qobla Qawulwal Amr. Di sebuah yang kita kenal. Yang sangat banyak pembakani. Juga berbicara. Bapak ilmu Qobla Qawulwal Amr. Artinya. Sesuai dengan program. Sesuai dengan kandang. Sesuai dengan tijuan Bapak Kepala disini. pertama jajaran dan reng-rengannya dengan ibu kurut bapak-bapak disini sangat luar biasa sekibar mereka, selalu berkati dan mendapatkan perlindungan semasa memimpin anak-anak yang jemputkan hebat ini Masya Allah dan disini jelas kalau melihatkan mereka semua bahwa upaya-upaya bapak kepala dan rengannya jelas karena saya juga berpikir Masya Allah ini sudah masuk pada arena tentang ilmu ilmu yang umum kita ketahui Alhamdulillah dan ditambah dengan ilmu yang sangat-sangat akan menopang kita, akan mengantarkan kita dari dunia sampai ke akhirat dan akan dipertemukan dengan sang kucita Allah SWT, jajah Allah itu Alhamdulillah dengan pertemuan disini, mudah-mudahan berbagi terutama kita ingat ini kita dalam hati harus catat pertemuan ini yang tadi bapak-bapak katakan bahwa dalam rampak di Srowal di Srowal ya Alhamdulillah kenapa sejarah yang paling hebat dan paling muya dan paling tidak ingin tahu seterusnya seterusnya dan seterusnya bapak percaya dengan sejarah yang awal mengetahui bahwa dengan ayat yang tadi bacakan Al-Isra yang pertama yang pertama subhanallah di As-Rabiyah di Lailah Majid Haram di Masjid Aksu Barang Alhamdulillah semuanya semuanya tahu kenapa Maha Suci Allah yang telah berjalankan seorang hantanya yaitu Muhammad di malam hari sampai ke Masjid di Aksu dan dimelirajikan ke langit dengan melewati berapa tangan langit itu siapa tahu 7 Alhamdulillah percaya dengan bapak agamanya percaya dengan semua aparat yang memberikan ilmu dengan ilhas ini sampai anak-anak ini benar-benar cerdas dan ilhas Alhamdulillah benar-benar benar-benar bapak beragama baca ini salah jengat kita kenal di Srowal Merod adalah pertama Allah mauti seorang hamba untuk menyatakan sebagai hamba yang akan membawa keselamatan membawa ilmu keselamatan itu ya sampai dan untuk dipertemukan dengan Srowal maka jelas disini dengan ilmu kita dikatakan Al-ilmu Qoblaq Allah Allah Buasai dulu Al-mu sebelum kita berucap dan beramah Masya Allah disini bapak-bapak paskola bapak-bapak guru itu tujuan ketika anak-anak semua bisa berucap dengan ilmu bisa berbuat baik dengan ilmu bisa berbuat ikhlas dengan ilmu Alhamdulillah bapak-bapak bapak-bapak ibu guru semua para penjini Allah memberikan pelindungan dan bimbingan para beliau beliau amin amin ya Allah ya amin kita tahu tadi udah di katakan awal kepada bapak-bapak apa yudhi apa sih oleh-oleh ishaf yang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita apa tadi asya Allah sholat sampai sholat itu dalinya ashalat itu iman judi kenapa sholat terpengar daripada kenapa semua kemauan semua perjuangan semua perbuatan itu pasti kita harus tegakkan dutiannya yaitu sholat masya Allah di sini Alhamdulillah saya percaya dengan bapak-bapak di sini anak-anak SMP2 dan saya juga sudah mendengar di luar bahwa di Ciamis ada SMP2 yang telah melaksanakan selanjutnya tentang pendidikan yang lebih hebat dan juga anak-anak sudah bisa mempelajari tentang agamanya masya Allah adiknya kita tinggal pertama hal dari bapak kita melaksanakan sholat dengan pendalih asratu iman judi ini untuk anak-anak semua sebelum kita sholat suka melangkah ke air untuk ambil apa siapa yang menyuruh buduh para kuda siapa Alhamdulillah yang menyuruh buduh para kuda karena Nabi Nabi Aca tapi tidak tahu Allah dimana ketemu Allah kalian sudah ketemu kita jawab yang sederhana dengan dengan diatur coba berita surat apa ayat berapa ada yang berapa belum kalau belum mungkin ada kesempatan yang menyuruh yang menyuruh buduh para kita adalah Allah dalam surat 5 ayat 6 yang menyuruh buduh siapa yang menyuruh siapa yang menyuruh siapa yang menyuruh berdoa Alhamdulillah kamu lapas ketika kita tahu siapa yang menyuruh buduh berangkat ke air untuk berdoa yang menyuruh Allah yang menyuruh yang menyuruh Allah yang menyuruh itu segalanya bagi kita iya ayat 5 ayat 5 surat 5 ayat 6 coba yang ingat surat apa itu Alhamdulillah Bapak budu agama baca ini siapa itu jawaban tempat Alhamdulillah jadi kita sekarang mari jangan ketinggalan seperti orang-orang lamadu hanya mengikuti hanya dan agama seperti Bapak dulu umur 30 tahun hanya berdasarkan cenah 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 apapun tentang ilmu agama tapi anak dari seberang dibuka pilih orang tua dan 60 tahun berapa kali ikut wisro mirot dan berapa kali ikut lujur ayat ayat coba makanya terus terang aja orang-orang tua harus berlomba dengan anak-anak kalau sudah 50 tahun berapa kali ikut video kuran masih tahu tentang album anak-anak satu kuran berapa surat semuanya alhamdulillah jadi ini cerdas-cerdas satu kuran adalah 114 surat pertama surat apa masya Allah lagi kita dicara ingat kita berbicara menanya kesempat ini ya bisa menanya masya Allah kalian generasi yang akan menurunkan kalian generasi yang dipinah oleh bapak para dan rengg-rengannya alhamdulillah kita dapat karena kita harus punya pemikiran tidak ibadah harus tahu yang menyuruh betul harus tahu yang memberi buruh betul siapa yang suka memberi buruh tidak bohong tidak waduh tidak jalil siapa Allah s.w.w. dalih nama nanti belanjaan ngaji ini kita perhatikan ini kita suka baca surat ayat kursi betul kalau lagi jauh bapak ayat kursi betul dimandul itu 30 tahun bapak sekarang 76 tahun alhamdulillah masih bisa bertemu dengan kalian yang cerah-cerah dan ganteng-ganteng dan wanita yang tegar-tegar tapi kita diperangkatkan israwa me'aroy terah roh israwa itu dikasih hiburan dengan ada yang memiliki banyak untuk membunuh beliau dia diperangkatkan maka hasil tentang sholat alhamdulillah sebelum sholat kita mau berubah budu yang menjuruh tahu dan sekarang yang menjuruh sholat kepada kita siapa gimana kita mau Allah oh dia surat apa ayat keberapa kita disuruh sholat siapa yang tahu tentang budu surat 5 ayat nama ma'idah tentang sholat coba alhamdulillah kalian semua lupa atau engkau ini kesempatan apa memberikan coba dalam kita mengucapkan syahadat satu syahadat dua perintah apa seterusnya ayat ketiga bahkan kita yang sudah berumur merupakan kebutuhan maka suatu harapan coba apa 10 10 10 kita usiasi seperti bapak baca Baca Qur'an, jangan hanya dengan lagarnya, dengan suaranya, itu juga penting. Jangan sampai baca Qur'an, ada pura, tidak tahu artinya. Bagaimana kita berjalan. Karena lo berfirman, dalam ala kurang yang pertama, surah Alif Lamin, bagaimana bunyinya? Alif. 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 Jelas, di situ Allah berfirman, tidak ada perakuan lagi. Dalam kitab ini, dalam Quran ini, tidak ada perakuan sedikit berbawa. Alif. Kalau berfirman, Qur'an ini sebagai petunjuk untuk semua kebutuhan. Lalu, perjalanan untuk kita melakuk. Diawani dengan apa kalau? Itu. Dengan ayat seterusnya. Nah, dia, 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 anak-anak, percaya bahwa akan senang berbawa dengan arti yang sebenarnya. Akan lebih mantap. Masya Allah. Jadi, ketemu dengan orang tua, ke rumah, coba dengan orang tua, dengan kakak. Kakak suka soal, siapa yang nyuruh bodoh, tahu tidak. Sekali ada orang tua, kakak suka soal. Kakak suka ambil bodoh, siapa yang nyuruh bodoh, bang? Coba, kalau sudah tahu, bang. Nah, irsalat yang pehe, irsalat yang bermakna. Hadi, kembali kepada aku yang menyuruh dan yang akan memberi buruh. Yang akan menyuruh dan yang akan memberi buruh. Yang tidak akan mohon. Waduh, jalir. Bahkan jalir dalam ayat musik. Lah, kakak bodoh, senatuh. Kalau itu tidak tidur. Dan hijau-hijau baca. Tidak. 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 Kita sudah belajar Tawdi. Akhirnya harus bisa men. Tawih. Tidak. Wisho. Siapa? Guru? Saya sudah belajar di lengan Title Jepang. Kalau kita sudah belajar di lenganissioni harusnya. Insya users untuk beranggaban. Mengimani. Tidak semi-symbol dengan iman. Siapa yang pertama? Iman kepada Allah. , kayanya kamu yang ada? Siapa yang pertama? askan. Siapa yang pertama imani kepada Allah. dengan dasar percaya, ada orang yang dikandungi, tidak percaya, yang memberi tinggupan dia percaya, siapa? kasih tau kepada Bapak, Iblis, dia boleh menurut kisah yang pertama, iman Iblis, kenapa dikasih nama Iblis? Bahasa Arab kalau Iblis, Allah belaksa, artinya pembakar, dia percaya, dia percaya, dia percaya, dia percaya, dia percaya, ketika Allah mencintakan Nabi Adam, disitu-situ, tidak, 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 harus, tidak, harus, tidak, harus, tidak, harus, tergolong dengan beliau, mengaku Allah, mengaku Nabi, mengaku Iman, mengaku Islam, sudah sampai di mana, apa yang dikerjakan oleh berita, berita Rasulullah sudah sampai di mana, itu baik buat kita semua kan, kita mengaku Nabi, bahkan paling bangga ingin dapat sepatu, bahkan nanti, mengharapkan sepatu pujbah, aduh, bangga, sedangkan, trik ilmu, solusi tentang Nabi Adam, beraikan dilanjari, saya hantar di paham hadir, sedangkan, di mana, ini, disini, Abidullah Bapak kembali sekolah bersama rakyatnya, di grup Bapak kembali sekolah, ingin menciptakan, kalian semua, menjadi orang yang cerdas, dan mengerti tentang kamu, Alhamdulillah, ini, Abidullah Bapak kembali, jawab berapa jawaban, jawab pertama terjawab jawab kedua terjawab sejakkan islam apa artinya siapa yang suruh mendoa pada kalian dimana kata malam surat apa suruh mendoa ayat berapa tiga kita sejakkan islam tangan untuk memohon karena harus tahu yang diuruh harus tahu yang akan lebih yang lebih buruk surat 40 surat 40 surat apa ada yang tahu belum alhamdulillah disempatan bapak memberikan surat alkohol atau surat alhum disitu ada kata-kata yang sudah kumuh bakal yang lalu kumuh kudis asadil maka yang sudah berdoa itu adalah obat surat bapak bukan jangan senang jangan kerja dapat yang mau dari mana saja dari kiai dari jengan dari siapa kita harus punya kalau dulu bapak suka ingat kalau hidup harus punya sepuluh kita harus punya sepuluh lebih harus nanti harus nanti harus nanti taruh sepuluh ini nanti kita akan juga belajar gitu dan saya 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 yang kembali yang menyuruh kudu tidak tahu pasti kita akan melaksanakan kudu dengan beri tahu yang menyuruh kedua yang menyuruh surat kita sudah tahu karena yang menyuruh surat itu adalah yang menciptakan kita yang memberi juki kepada kita yang memberi ketenangan dan ketatangan kepada kita sekarang berdoa sudah tahu siapa yang menyuruh berdoa yang langsung dalam surat satu lagi semua orang jakat islam sholat tulis pakai surat apa sampai-sampai orang tidak membaca surat patiha dinyatakan sholat bagaimana sudah ditanyakan kenapa loh Alhamdulillah itu sepatan wabuk yang itu kenapa bapak selalu makedal yaitu surat walhas walhas innal insya nama fihus jilal inna amanu wabuk wabuk sholihati wattawas sholihak wattawas sholihak itu semua dengan rekan masyam basyana dengan il alhamdulillah dan sebetulnya semua orang di dunia ini hidup ini sebetulnya ada dalam daruh siapa yang bilang itu Allah semua orang ada dalam perjian hilal lalina kecuali orang jaman ini tetap dimana kita sampai dimana tadi bapak katakan yang hanya percaya padahal iblis paling pertama percaya pokoknya iblis bisa dialog dengan Allah setelah dipecat dari surga pekerjaan mau kerja apa kamu iblis saya minta pekerjaan untuk menggoda muat langsung Allah menurunkan siapa Rasul untuk memberi ilmu mengandal menghilangkan dan membeteng kita dengan ilmu yang Nabi berikan kepada kita kali itu nanti apa saja untuk benteng benteng badan kita yang menunjuk diri dan Allah kita lompat geluhun lompat kemana-mana tapi harus dibat kepada Allah Masya Allah Alhamdulillah anak lain ini mungkin serta-serta juga Alhamdulillah ini bukan beja nih berarti jawaban gak banyak yang tahu tentang bunuh tentang sholat tentang doa tentang syukur yang punya syukur kepada kita siapa benar benar yakin Alhamdulillah dalam surat apa ayat berapa Allah memberitakan syukur hayal hayal belum Alhamdulillah itu sering ya jadi surat 14 ayat yang ketujuh surat apa itu Alhamdulillah berkubah apa ini anak-anak yang pinter-pinter itu baru saya berbicara dengan anak yang jawab padahal 4 orang 2 sekait 6 tahun makhluk berkubah tidak bisa jawab asya Allah surat 14 ayat 7 bunyinya bagaimana belum tahu asya Allah biar saya yang memberikan lihat-lihat dan bunyinya coba ada yang lihat yang bunyi surat 14 14 14 7 belum nah meskipun tahu itu biasa saya juga suka kemarin mati tetap sempur ayat 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 7 kita bersyukur mendapat iklimat sekecil apa padahal kenimatan kita jangan merasakan banyak apa tidak siapa sudah merasakan iklimat mata bisa semua merasakan iklimat mata benar bisa melihat penampuan sebagai liat penampuan yang melalui siapa yang sudah merasakan iklimat mata di telinga biasanya kemudian ada angkuk melulu iklimat mata lagi muda itu tapi sekarang mungkin dia segera ada banyak yang dengar karena jajah siapa yang waktunya habis tiba-tiba mendengarkan nyanyian dunia nanti sudah kita akan mendengar nyanyian yang mendapat yang lebih senang dari apapun yang di dunia insyaAllah sampai daun batu yang jatuh merupakan musik sangat menimati orang jajah Allah orang yang disurga dijajikan ada yang ditunggu apa yang menjadi ditunggu-tunggu hanya satu yang disurga bisa ada kepada Allah jajah Allah kami akan menemui kalian semua Allah Allah akan bertemu dengan siapapun yang dihantar oleh Muhammad Muhammad yang benar-benar menjadi umat Muhammad jangan hanya katanya aku tapi bisa aku macam Muhammad Muhammad bahkan ingin sepatan Nabi Allah menurutnya itu pengamuan yang bagus tapi dengan seperti apa kita menyisui tadi Bapak Bapak sudah katakan satu-satunya Nabi yang kurang lebih Nabi ada 120.000 di ranking jadi berapa Nabi 24 yang patut kita ketahui yang 25 di ranking jadi berapa jadi 5 yang pangkat yang belul yang 5 di ranking jadi berapa kalau Nabi Muhammad habis di pangkat kalau Nabi yang lain cuma Adam alaihi salah Musa alaihi tapi kalau Nabi kita pangkatnya apa Rasulullah shalallahu alaihi alaihi masyala masyala bintar-bintar semua bagus nah sebetulnya untuk pendidikan awal pun berkemudian nggak usah banyak 5 hal ingatan satu yang menurut siapa yang menurut selalu selalu siapa yang menurut berdoa siapa yang menurut bersekutu siapa 5 harus diingatkan nanti kita mau dengan Bapak dimana saja tanya jadi misalnya yang berat jelas gini dimana saya tanya karena Bapak ada dua dan kalian yang banyak mengetahui pasti tahu Bapak sudah banyak wajah kalian terikat misalnya Allah para Allah pelajar kajian yang awal itu pertemuan dari Bapak kiranya Bapak paling bisa cukup tapi itu ingat kamu dan lanjut kepada Bapak Bapak kepala sekolah tetap kita berdoa dan berdoakan tujuh kenapa inilah kesegali kok kepala sekolah betul jajah dan ingin mau tujuan mempunyai alam yang terima kasih terima kasih semua semua sekolah bersama rakyat dengan bapak guru dan diri berilah kesehatan diberkati kepada Allah semua maka dengan ini mari kita tutup saja dengan rumah semua rahmat rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Alhamdulillah itulah yang bisa bapak sampaikan bapak kepala amur mahal yang benar itu dari Allah yang salah dan keluruh kebodohan bapak sendiri jadi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua dan kamu bisa hargai anak-anak manusia sekali meskipun dengan adang panah seperti ini masya Allah maka kasihan biarlah teman kata yang wajib terima kasih kepada bapak ustaz jadji jonaeri yang telah menyampaikan cerahannya langsung saja untuk acara selanjutnya ada doa yang akan dipimpin oleh bapak jahidin kepada bapak jahidin di perselakan amin 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 insya Allah ini adalah ada 900 orang SMP dojavis satu dengan ikhlas dan mengaminkan buruk insya Allah bapak bapak yakin kalian masih suci bersih Allah Allah amin 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Acara dari awal sampai akhir Berjalan dengan lancar Semoga Semoga acara ini bisa lebih Meningkatkan keimanan Ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian dari kami Mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya